Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kalian jangan lupa untuk menekan tanda subscribe dan tanda notifikasi loncengnya guys Jadi pada hari ini kita akan menjelaskan bagaimana trik dan cara mudah dalam panen gabah yang menggunakan alat tradisional guys Jadi pada kali ini kalian kalau kalian di sawah guys itu lagi panen Kalian sebaiknya menggunakan payung agar lebih terlindung dari sinar matahari Dan beginilah cara trik kita dalam proses pemanenan gabah yang sudah kita Panen itu melalui dengan cara tradisional Dan sekarang kita lagi proses pengumpulan dan mengumpulkan semua yang hasil panen tadi dan dikumpulkan di suatu tempat Di mana tempat itu yang disebut dengan tambun Jadi kita setelah melakukan panen gabah itu panennya itu kita kumpulkan di suatu tempat itu tambun Dan teknik dan cara dalam pengumpulan itu dengan menggunakan terpal Di mana terpal tersebut diikat bagian ujung ke ujungnya Seperti yang kita lihat di gambar ini guys Kita ikat di ujungnya lalu kita panjangkan dan semuanya itu akan terlihat seperti membentang guys Jadi kalian tidak akan ragu untuk masukkannya ke dalam terpal tersebut secara bebas Dan kalian lebih bebas lagi sebaiknya kalian memperhatikan apa yang kalian masukkan tersebut Dan itu diantaranya dengan buah padi mengarah ke dalam terpal Sedangkan tangkanya mengarah ke arah luar guys Dan proses tersebut berkelanjutan hingga kita mengumpulkan seperti yang kita lihat ini Dan kita tarik proses penarikan itu bisa berbagai macam bisa berdua Kalau terlalu barat bisa berdua dan sendiri juga tidak apa-apa guys Di sini kita prosesnya agar lebih cepat Karena mengingat kalau kita menggunakan yang lain itu agak lebih lama dan prosesnya itu lebih panjang guys Di sini penggunaan dalam payung itu di sawah kalian akan mengoptimalkan proses kerja kalian Di mana kalau kalian menggunakan payung tersebut tidak akan berhenti terlalu jauh dari lokasi tempat kerja kalian Dan kemudian kalian bisa untuk melanjutkan kegiatan kalian seperti biasanya Dengan melakukan secara berkelanjutan Di sini guys kalau kalian lebih menikmatinya Yaitu perbandingan kalian membawa dengan menggunakan alat biasanya Yaitu ini agak lebih banyak Tidak cuma menggunakan itu dengan menggunakan tarikan tenaga Tarikan tersebut Bersesuaian dengan Itu perkiraan Tiga sampai empat karung Akan bisa dibawa secara sendiri Namun kalau kalian prosesnya terlalu panjang dan lebih memakan waktu guys Maka dengan proses ini kalian akan mendapatkan keuntungan yang cepat dan aman tentunya guys Tentunya kalian pasti akan mengorbankan terpa kalian untuk ditarik Karena di sini perbandingnya kalau kita menggunakan kepala Kalau kita juga menggunakan kepala guys Itu prosesnya agak lebih lama Mungkin kalau kita berbandingkan ada dua kali proses hingga sampai ke tampun tersebut Tetapi kalau dengan menggunakan alat yang kita lihat saat sekarang ini Itu kita cukup melemparkan saja ke dalam kemudian kita tarik hingga ke tampun Dan kalian kalau membawanya guys Itu seke Sekemampuan kalian Bagaimana kemampuan kalian untuk menarik terpa tersebut Agar tidak terlalu berat Untuk sampai ke tampun yang akan kita tuju Dan ketika tampun kalian sudah tinggi guys Itu ada caranya Dengan seperti ini Kalian menggulung ke atas seperti ini Ya kayak gitu guys Jadi kalau posisi tampun sudah tinggi dari dasar tanah Kalian bisa menggunakan cara tersebut agar lebih optimal Karena agar tidak banyaknya padi yang berserahkan di sekitaran pinggiran-pinggiran tambun guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.